Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Basuki kita kembali di channel Eka Jaya Revit channel yang bahas seputar dunia perkelincian terutama untuk kelinci pedaging oke, jadi kali ini saya akan mengirim ke mitra baru yang baru saja bergabung yang dulunya pernah melihara kelinci dengan jumlah yang banyak, populasinya bisa banyak, tapi tidak bisa pemasarannya bingung atau susah akhirnya bisa terjual dengan harga yang sangat murah oke tanpa berlama-lama ini dia barangnya seperti apa nanti di kandangnya mitra baru saya ini ikuti terus video saya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe klik juga tombol loncengnya kalau mau silahkan mau pesen atau mau tanya-tanya soal kelinci langsung via di nomor saya di nomor saya yang ini nah nomor ini langsung silahkan oke ikuti terus kita packing lalu kita kirim siang ini pukul 12 lebih ini tanggal 1 bulan oktober bulan 10 suhunya mencapai 34,8 untuk di dalam ruangan dalam kandang jadi memang cukup panas ini sangat rawan atau beresiko stres ataupun dehidrasi ya jadi seperti ini penampakannya kalau siang mereka cuma tiduran meskipun di tempat makannya enggak ada pakan sama sekali baik untuk yang kita kirim hari ini pertama ini petina usia 6 bulanan kalau ini sudah 8 bulan bobot 4 kilo terus ini ini juga masih siapan ini juga sama ini terus sama satu jantan nah ini jantannya oke mari kita packing terus langsung kita kirim ke mitra baru ini koleksi baru permintaan istri jenis EA English Anggora dia termasuk kelinci hias baik sudah kita packing satu jantan lima betina langsung kita kirim karena hari ini memang cukup panas kalau lama-lama nanti bisa dehidrasi atau mungkin bisa stress itu sangat beresiko oke kita langsung unboxing masukkan ke kandang ini yang dikawainnya tak tanggali bebas nangisal nanti bebas ini dulu aku lepun aku ingin kandang sementara seperti ini ini bekas kandang kambing ya jadi dulunya kambing tapi kambingnya lepas ya sekarang mencoba untuk pelinci pedaging nah bisa nginduk senior wih aneh tanggalan tanggal 28 tanggal 28 nih lagi dua kali ya Nah cara pegang gelinci yang benar seperti itu Untuk gelinci aman Oke Mudah-mudahan Petah dan cepat beradaptasi Dengan kandang baru Dan bisa berkembang Kalau bisa berkembang rencana ini Ruangan sebelah Bisa difungsikan Nanti tinggal atur Duruk Bisa nambah populasi Karena permintaan cukup besar cukup banyak Jadi Populasi ya juga harus ditingkatkan Oke Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Semoga Bisa berkembang di kandang baru Dan kerasan Ini Mulai pengenalan Di kandang baru Nah seperti ini Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa tombol subscribe Silahkan komen Kalau mau pesen mau tanya Langsung via WA Insya Allah langsung saya jawab Kalau pas Enggak di jalan Kalau pas free Oke Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kuping panjang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati